Halo halo guys, balik lagi bersama gue disini Bincang Sam Cui Ya kali ini, seperti biasa Gue mau menceritakan cerita alur film lagi nih geng Dan film kali ini berjudul The Baby Sister Yang rilis pada tahun 2007 geng Ya film ini emang udah termasuk tua juga kali ya Jadi film ini menceritakan tentang anak muda Atau anak SMA Iya kan, yang masih gemes-gemes begitu pokoknya emang Yang jago banget menghasilkan uang dengan cara instan Atau dengan cara yang panas, yang hot-hot begitu pokoknya emang Dan karma yang didapatkan juga sangatlah instan begitu Dan bagaimana kelanjutannya Dan bagaimana dia menjalaninya Oh iya iya, gue mau ngingetin nih Buat kalian yang belum fondasi Jangan lupa fondasi Dan jangan lupa ngopi Dan pastinya jangan pernah semangat Dan daripada kalian dengar bacetan gue yang gak jelas ini Mending kalian masuk dulu nih ke intro dari Nando Belum Pulang Alias Bincang San Cui Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita Yang pintar yang bernama Shirley Boscoe Dan sebagai murid yang pintar juga Si Shirley ini memiliki pekerjaan sampingan Yaitu sebagai Baby Sister Untuk mencari cuan sampingan ya kan Dan di suatu hari Shirley dijemput oleh laki-laki yang bernama Mikhail Mitchell pokoknya mah Dan Mitchell menugaskan Shirley untuk menjaga anaknya Karena Mitchell dan istrinya ini akan pergi makan malam bersama kawan-kawannya Begitu Untuk membahas urusan bisnis mereka Dan setelah itu Mikhail ini melihat kereta tua Dan mengajak istrinya ini untuk berjalan-jalan di sekitar kereta tua tersebut Namun istri Mikhail ini malahan menolaknya Karena istrinya ini berkata kalau anak-anaknya ini sudah menunggu di rumahnya Dan mengajak Mikhail untuk pulang ke rumah Boscoe Dan terlihat si Mikhail ini sangatlah kesal dan langsunglah pulang dari tempat itu Dan setelah sampai rumah Ternyata rumahnya ini bau sekali apak begitu Pokoknya mah amis begitu Dan setelah itu Mikhail ini langsung mengajak Shirley untuk pulang ke rumah Dan dalam perjalanan Perut si Shirley ini bunyi-bunyi kayak gak makan seminggu gitu Dan akhirnya si Mikhail ini mengajak Shirley untuk makan di restoran Dan terlihat Shirley dan Mitchell ini sangatlah dekat disana Mereka berbincang-bincang santui pokoknya mah Dan ada satu momen Dimana si Mikhail ini memegang tangan Shirley Dan terlihat disana suasana menjadi canggung sangat Dan mereka langsung melanjutkan perjalanan Dan di saat perjalanan itu Mikhail mengajak Shirley ini untuk ke tempat kereta api yang tadi geng Dan Shirley pun mengiakan permintaan Mikhail tersebut Dan saat sedang bercanda ria Dan disana terlihat ada polisi yang sedang patroli disana Dan akhirnya mereka langsung panik dan kabur Dan masuk ke ruangan yang sangat gelap Boscoe Dan karena kondisinya sangat gelap Nah disini ternyata Mikhail ini mulai sakne sekali Dan merayu Shirley Boscoe Wadidaw pokoknya mah Dan langsunglah terjadi aksi pergenjotan duniawi Dan setelah selesai akhirnya Mikhail langsung mengantarkan Shirley Dan membayar si Shirley tersebut Dan setelah kejadian itu Mereka selalu memikirkan hal yang telah dilakukannya itu Dan disini terlihat si Mikhail ini tidak fokus bekerja Dan Shirley pun tidak fokus dengan pelajarannya Boscoe Dan singkat waktu Shirley ini sedang kongkosantui di sebuah cafe Boscoe Dan disana juga terlihat ada Mikhail dan istri dan anaknya juga geng Dan setelah itu istri Michelle ini langsung menghampiri Shirley Dan meminta Shirley untuk menjaga anak-anaknya pada hari Kamis besok Dan setelah itu akhirnya Shirley dan Mikhail ini rajin bergenjotan Boscoe Yang tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang tambahan Shirley ini Dan Mikhail pun bercerita kepada sahabatnya ini yang bernama Jerry Dan Jerry ini inginlah mencoba apa milik Shirley tersebut Dan Mikhail ini meminta Shirley untuk mencari wanita untuk menyerpis sahabatnya atau si Jerry tersebut Dan setelah itu Shirley ini langsung berpikir untuk mencoba bisnis Penjualan apam tembem berkedok baby sister Wadidaw pokoknya mah Dan Shirley pun langsung mengajak Melissa untuk menjadi baby sister di rumah Jerry Dan menyerpis burung Jerry ini saat selesai menjadi baby sister Dan Melissa pun sangatlah senang dengan sambilan ini Dan ternyata Shirley ini meminta 20% dari hasil Melissa tersebut Dan Melissa pun tidak mempermasalahkannya sama sekali Dan akhirnya mereka berdua sekarang menjadi banyaknya duit Tetapi Shirley ini jadi sangatlah takut tertangkap oleh pak polisi Karena si Jerry ini mempromosikan ke teman-temannya dan orderan menjadi sangatlah banyak Ya pokoknya mah banyak orderan begitu Dan karena banyaknya orderan mereka kekurangan personil Dan disini Melissa menyuruh si Shirley untuk merekrut anggota baru Yang bernama Brenda dan Brenda ini adalah anak yang sangat polos begitu Dan tetapi siapa sangka ternyata Brenda ini menyetujui permintaan dari si Shirley tersabut Dan Shirley ini semakin banyak menerima orderan dari teman-teman Jerry tersabut Dan mendapatkan uang atau untung dari teman-temannya ini Wadidaw pokoknya mah Di sisi lain Mitchell sangatlah menyesal Karena telah memberitahu perihal tentang penyeripisan tersebut kepada teman-temannya Dan Shirley menjadi sibuk dan tidak bisa menyeripis dirinya Dan di suatu malam Mitchell dan istrinya ini sedang makan-makan di rumah kerabatnya Dan tidak disangka-sangka ternyata kerabatnya ini memakai jasa baby sister milik si Shirley ini Dan hal tersebut membuat Mitchell menjadi sangatlah khawatir Dan setelah itu si Michelle ini langsung bertemu Shirley dan berkata kalau Shirley harus lebih berhati-hati Karena kalau bisnis ini sampai terbongkar Michelle pasti akan terbawa-bawa dalam masalah ini Dan Michelle pun menyuruh Shirley untuk tidak menaikkan tarifnya Dan disini juga si Shirley ini marah karena tidak mau mendapatkan pendapatan yang segitu-gitu aja gitu Dan disini terlihat Shirley meminta uang kepada Michelle untuk membayar Dengan tarif baru sebesar 3,99 dolar Dan sebelumnya itu adalah 200 dolar saja busku Dan keesokan harinya Brenda langsung menyuruh Nadine atau saudaranya ini untuk melayani kliennya tanpa sepengetahuan Shirley Dan disinilah awal mula kehancuran dari bisnis Shirley tersebut Dan keesokan harinya saat di sekolah Seperti biasa Shirley meminta jatah kepada Brenda Dan dari sini juga si Brenda langsung berkata kalau yang melayani tamunya kemarin adalah Nadine atau saudaranya Tetapi disini terlihat Nadine tidak ada ikhlas untuk mengasih uang ke Shirley tersebut Dan setelah Nadine masuk ke usahanya ini Projek baby sister ini menjadi sangatlah sepi Karena Nadine membuka jasanya sendiri Dan merekrut teman-temannya sendiri geng Shirley dan Malaysia ini ternyata sudah mencurigai gerak-gerik si Nadine tersebut Dan menanyakan hal tersebut kepada Brenda atau saudaranya Nadine tersebut Dan tetapi Brenda ini menghianati Shirley tersebut Kesal dalam pernyataan tersebut Akhirnya Shirley dan Melissa ini meminta bantuan kepada Mikael Untuk masuk ke dalam sekolah dan menghancurkan fasilitas di dalam sekolah Dan hal tersebut adalah bentuk protes terhadap Nadine dan Brenda bosku Dan setelah itu saat Mikael pulang Istrinya ini mulai curiga dengan si Mikael ini Karena tidak biasa-biasanya Mikael pulang dengan terlambat Dan berpikir kalau si Mikael ini punya simpanan Dan disini si Mikael ini mulailah mengelak Dan berkata kepada istrinya ini Kalau ia baru selesai meeting Dan kesokan harinya sekolah terlihat sangatlah hancur Dan disana juga Shirley berkata kepada Nadine Kalau bos yang sebenarnya adalah Shirley Dan uang yang didapatkan oleh Nadine harus dikurang 20% untuk Shirley bosku Dan yang boleh mengatur jam kerjanya ini hanyalah Shirley Dan setelah malamnya Shirley mengajak teman-temannya ini untuk berpesta di vilanya Jerry tersebut Dan melayani semua laki-laki hidung belang disana Dan disitu juga terlihat si Mikael ini datang di acara tersebut Dan disana juga ternyata Mikael ini memergoki Shirley Yang sedang bergenjotan dengan temannya sendiri Dan disini juga terlihat si Mikael ini sangatlah cemburu bosku Dan disisi lain Brenda mulai menyesali dengan perbuatannya ini Dan hal tersebut membuat si Jerry ini sangatlah takut Karena takut Brenda ini melaporkan bisnis baby sister tersebut Dan pada suatu malam saat si Brenda ini sedang menjagai anak dari kliennya Dan mungkin inilah terakhir dari titik Brenda untuk menyudai pekerjaan tersebut Dan menyuruh saudaranya ini yang bernama Scott untuk menjemputnya Dan setelah sampai rumah Brenda langsung masuk kamar Dan Scott ini merasa kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada Brenda Dan keesokan harinya Shirley langsung menghampiri Brenda dan menanyakan hal tersebut kepada Brenda Dan Brenda pun mulailah histeris menangis disana dan tidak mau melanjutkan pekerjaan tersebut Dan Melissa pun yang mengetahui hal tersebut mulailah takut karena takut Brenda ini melaporkan kepada pak polisi Dan bisnisnya ini terbongkar Dan Melissa pun langsung menyuruh kliennya untuk memberi pelajaran kepada Brenda Dan Scott lah yang menjadi korban dan dipukuli oleh klien dari Melissa tersebut Dan setelah itu Sally langsung tidak terima dengan perlakuan Melissa tersebut karena sangatlah gegabah Dan di sisi lain Michelle ini dikeluarkan dari pekerjaannya dan membuat keretakan semakin parah di keluarganya Dan pada malamnya Michelle mengajak Shirley untuk bertemu di kereta tua tersebut Dan menyuruh Shirley untuk mengakhiri pekerjaannya tersebut atau bisnisnya tersebut Dan hidup bersama dengan Mikael Bosku Dan disini ternyata si Mikael ini sangatlah cinta terhadap Shirley Tetapi Shirley ini tidak memiliki perasaan yang sama alias cinta bertepuk sebelah tangan Pokoknya mah begitu ya Dan ternyata disitu terlihat ada polisi yang datang Dan Michelle pun langsung menghampirinya Dan Shirley pun ngumpet disana Dan karena kecewa dengan pernyataan Shirley Michelle langsung pergi dan meninggal Shirley disana Dan terlihat si Shirley ini menelpon Brenda dan Nadine Tetapi selalu Scott yang mengangkat telponnya Bosku Dan Scott pun tidak mau mengasih telpon tersebut kepada Brenda dan Nadine tersebut Karena si Scott ini mengetahui hal apa atau bisnis apa yang telah dijalankan oleh saudaranya Mendengar hal itu Shirley langsung menutup telponnya Bosku Dan setelah itu Shirley langsung menelpon Melissa Dan memberitahu kalau Nadine telah bekerja sendiri Dan kebetulan Melissa tahu tempat dimana Nadine ini melayani kliennya tersebut Dan mereka pun langsung menghampiri tempat Nadine tersebut bersama Jerry Yang dimana Jerry ini sangatlah takut Kalau sampai bisnis ini akan terbongkar Dan setelah sampai Melissa dan Shirley langsung memberi pajaran kepada Nadine Dan membawanya ke jembatan Dan Jerry langsunglah menghabisi atau memukuli kliennya Nadine tersebut Dan saat si Nadine ingin terjatuh Jerry langsunglah menariknya Dan langsunglah keluar klien dari mobil tersebut Dan ternyata klien tersebut adalah ayah dari Shirley Bosku Dan pertemuan anak dan bapak ini sangatlah sedih sekali pokoknya mah begitu Dan disini juga terlihat Shirley ini sangatlah menangis gitu sedih sekali Karena ayahnya ini telah menghianati ibunya yang ada di rumah Dan semenjak saat itu Shirley langsung tobat dari pekerjaan tersebut Dan meninggalkan bisnisnya Bosku Dan film pun selesai dengan ending yang sangat mengetrotkan sekali pokoknya mah Oke mungkin itu aja cerita dari Nando belum pulang Bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di bagikan ke teman-teman kalian Dan intinya jangan lupa ngopi dan fondasi Bosku Oke mungkin itu aja Dan terima kasih Bosku